Intro Anjing ada kecua, bangsat Kalo misalnya ngarisan kayaknya mungkin gak bakal ketemu anda berdua nih Ehh Dan gue saksi hidup ngeliat dia makan satu mangkok mie, satu porsi bang Cuma tiga detik bang Mulutnya gede-gede banget rasanya Satu mangkok tiga detik Intro Kembali lagi di Mama Sabi Kembali lagi di Laper Pak Terlalu banyak konten makan nih Kembali lagi di Geger Rizpo Rigen Girl Kita hari ini mau makan-makan nih Po Tapi abis gak lu kalo segini? Semuanya ini? Gak habis gua Sejuta gak? Sejuta gak? Gak habis Gope Kan sejuta aja gua gak mau Harusnya lu naikin dong Harusnya lu naikin Harusnya lu naikin Namanya penawaran Gak kuat gua Minta kayaknya ajak satu orang lagi nih biar pas nih Mas yang itu lu gak tuh? Yang itu tuh? Mau tuh? Oh ya udah Mas ya udah mas Nih jangan yang kuat makan ya Yang dia aja nih Makan mas Mau syuting gak mas? Boleh mas Assalamualaikum Mas boleh kenalan mas namanya siapa mas? Yudo mas Yudo 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 Ini yudo bungkus Tau dia po Kita berdua po Lu gak liat dari postur kita nih Iya Lu badan lu segede gini mana kuat makan banyak Lu pasti makan tuh udah pikiran ya kan? Iya bener Gua tuh hampir bisa ngalain tan boy kun Cuman Waktu itu gua gagal Hari ini gua udah latihan banyak nih Harusnya kalo ngalahin kalian berdua aja gua Sanggup gampang Latihan makan tuh gimana? Makan juga Gak Jadi kalo makan itu Makan cepet atau lomba makan Ada strateginya bang Gimana cara strateginya dulu nih? Ada yang sambil minum Ada yang tiap Nyuap sekali Gak dikunyah Tapi ditelen pake air Oh itu lomba cepet-cepetan? Betul Cuma kembung Iya cuman Yang penting Abisnya cepet Oh Kalo banyak-banyakan beda lagi Banyak-banyakan beda lagi Beda-banyakan beda lagi Ya udah sebanyak apapun Misalnya Aduk 5 ayam Gua bisa 10 ayam Gua yang menang gitu Cara ada tekniknya gak? Supaya Kuat makan sebagian Gak ada Dan manfaatnya Eh biasain aja Manfaatnya apa kalo lomba gitu bang Ternyata manfaat Ternyata lu SJW Manfaatnya apa nih? Sama kayak bang di Spong muntah-muntah dah Bermanfaatnya apa ya Bener juga ya Bener juga ya Iya sebenernya Berarti kita bertiga nih Banyak pelakuan hal-hal tidak bermanfaat ya Buat apa sih nih? Oke sampai jumpa Di konten-konten berikutnya Sampai ketemu lagi Gak ada manfaatnya ini Eh tapi dulu sempet ramai tau gen Orang semua pada nge-liwet Sampai ada restoran nge-liwet tuh rame banget dulu tuh Robin Onsu pernah bikin restoran nge-liwet tak? Iya Iya ya Kalo lu pernah bang gitu Di rumah makan Dulu sebenernya Ini yang menariknya Waktu gua sebelum full time ngonten Gua tuh sempet ngantor bang Dan gua waktu itu ngajuin resign Emang buat serius ngonten Waktu itu buat di Youtube Pertama ketemu gua tuh masih kerja Yoi masih kerja Bener Oh iya Makan dimana ditebet kita Ditebet sama bang Izzy Gak sengaja Abis nge-band Abis nge-band Abis nge-band Abis nge-band Sama ngonten mukbang sama manager-manager gue di kantor bang Ada Masih sekarang masih ada videonya tuh Oh lu liwetan sama manager-manager gue? Iya Sebelum gua resign Oh Tapi ini bukannya konsep liwetnya Sebenernya tidak Salah gak sih ini sebenernya Harusnya gak kayak gini Harusnya nasi, lauk sendiri Kalau ini mah satu-satu Ini udah dipisahin Ganti-ganti 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 Yaudah kita langsung aja Kita makan ya Kita Sikat ini ya Makanannya Kalo gue dulu Tapi ini gak bang Jodoh Lu resign gara-gara ngonten tuh Lu ini gak? Apa? Ngesel gak? Alhamdulillah kalo misalnya gak resign kayaknya Mungkin gak bakal ketemu Anda berdua nih Eh Makasih banget Gak gitu bang Gak gitu bang Walaupun lewat makannya cara orang Gak gitu bang Gak gitu bang Gini bang Gaya langsung gitu Langsung bang 2 tahun langsung Lu langsung ditemu Ini binatang anjing Bismillah Yaudah langsung kita Cobain nih Kalo gue dulu inian gue Ayam bakar Biasanya bakar ayam Terus liwetan pake daun pita Tapi dulu gue belum ngerti istilah liwetan Kalo di Bima Jadi kita Masak ayam bakar Nasinya di sebar begini Terus sambel-sambel Kelilingin tuh Gua tahun baru kemarin gue ikan bakar Apa? Ikan bakar Di rumah Pak Ade Pak Ade siapa? Pak Ade Iya Pak Ade siapa? Tentara Iya Pak Ade Siapa? Kita gak tau Iya itu tetangga M15 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 Lumanya Gak ada yang tau Gak ada yang tau Ini nasinya enak ya Bang makan gak petek? Enggak Lu makan Gak apa deh ini Mau gak? Mau Gua juga Tapi lu Isinya 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 sama-sama hijau Bukan pasal warna kok Lu pernah dikejar kuda bang Cicet 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 Disiapin bang Cicet gue pernah dikejar kuda bang Cicet Nanya jawab doa Belom bang Belom bang Belom Belom Tapi lu Nih Kita ngobrolin soal bang Hido nih Lu pernah punya chip poker di facebook paling banyak berapa bang? Enggak pernah main bang Gua pernah main ya? Zumba bang, gua maksimal bang. Zumba ya? Zumba, zumba. Dulu gua sampe pake profil kewe gua biar ada yang kirimin chip gitu bikin profil kewe. Berarti lu yang nipu Dustin di facebook ya bang? Kayaknya iya. Kayak gitu. Aku masih kenal Dustin dulu. Cuma cincet aja kita ngobrol. Tapi warkop Medan di Jakarta bang? Boa langsung ga ada bridging ya bang? Nah ini nih. Ini baru pertanyaannya serius nih. Oh sambil makan ini kita kayak ngelihut emang pake bridging bang. Masa ngelihut pake bridging? Mungkin ga mungkin. Iya kalo bangun panggung baru pake bridging. Bridging bang, bridging bang. Gua lagi sering posting, sering MDJ kan. Gua sampe penasaran tuh. Jadi awalnya emang gua kesana bukan karena gua mau beli atau gimana bang. Itu MDJ udah ada sebelumnya. Dan gua nonton nge-review biasa. Cuman dari situ gua udah cocok banget sama makanannya kan. Nongkrong tiap malem, tiap malem akhirnya gua diberangkatin sama mereka ke Medan bang. Dibayarin tiket. Sama siapa? Sama Warkop. Buat nyobain makanan di Medan langsung. Oh tuh. Berarti itu udah ada? Udah ada. Bukan punya lu bang? Awalnya memang dia udah berdiri sendiri dan gua sekarang jatuhnya masuk ke dalam jadi investor. Gitu. Ikut, ikut ini deh. Ikut. Lu lagi ada duit nganggur ya? Alhamdulillah bang. Abis itu abis duit saya bang. Terus gimana? MDJ dimana bang itu? Ada dimana sekarang? Kamulang ya? Ciputat bang. Ciputat. Bukan Jakarta dong bang. Nah. Jadi gini bang. Jadi kita buka Warkop MDJ awalnya Ciputat. Terus karena belum Jakarta bang. Kita buka cabang lagi bang. Di Jakarta mana bang? Bekasi bang. Bukan Jakarta juga? Bukan bang. Karena bang kalau di Medan sana ada daerah yang namanya Brastagi, Rantoprapat. Tapi kalau orang tanya, di mana? Di Medan. Padahal di Rantoprapat. Padahal Medan ke Rantoprapat itu lebih dari 5 jam bang. Mungkin 8 jam bang. Jadi orang maunya kalau orang luar Bekasi, Depok, Jakarta aja udah. Lebih kesemangatnya aja bang. Jawa di Tabek lah ya? Benar. Membawa ke ibu kota. Makanannya kan kayak mie Bangladesh gitu-gitu kan bang. Kalau di Medan dulu ada satu jalan yang buka 20. Oh indah. Yang depan gereja, dekat gereja tuh. Ya sekitar Elisabeth, Multatuli situ. Gue kalau pulang dari klub di situ. Wih. Dulu dia main di PSMS ya? Oh temennya Bango Girenga ya? Lu jadi apa di PSMS? Managerial. Managerial ya? Managerial. Di storenya bang. Di store? Awalnya disayap. Sayap apa bang? Sayap kanan. Sayap kanan. Terus tiba-tiba jadi apa sekarang bang? Naik jadi... Batas. Serius kan? Ya weh. Lu di PSMS aja udah bercanda kok. Ngapa diminta serius? Gap enak. Bang gue perhatikan lu gak makan sayur bang? Enggak. Gue daun-daun. Gue gak bisa gak makan daun ini gue. Kalau jadi food poker semua makanan harus makan. Harus makan semua? Kan lu udah. Selain yang... Ya pokoknya yang halal ya. Semua harus makan. Lu kan udah punya lapar pak gen. Udah mama sami juga. Harus semua makan gen. Harus totalitas bang. Makanan. Ini gue. Ini bang. Ini bang. Coba aja bang. Enggak. Emang udah kata organisya. 클�ien shin. Kami nineteen shin. Enggak gue suapin bang. Enggak mau. Enggak mau. Henri. Orang gak mau dipaksa. Benceng malu. Lu orang gak mau sih. Enggak mau. Lain di Abang, ini. Orang gak mau dipaksa. 앞에 mam eh ya. Eh tapi gue pernah jalan itu deh. War Gop MDJ itu. Katanya bumbunya ngambil langsung dari... Ini bumbu mie Bangladeshnya. специhnya bro Eagles langsung. Karena kata langsung ya. Nah itu salah satu komitmen War Gop itu bang. Kenapa harus diambil dari Medan? Karena kalau emang mau dia bikin, ini Bangladesh yang sama kayak yang orang Aceh bikin. Jadi di Medan tuh Bangladesh bukan orang Medan yang dia bikin, tapi orang Aceh. Masih orang Aceh, tapi viral secara nasionalnya dan besarnya di Medan. Kita karakteristinya kan sama, akhirnya kita pakai rempah-rempah Sumatra yang emang diproduksi di sana. Kirim langsung ke sini melalui jalan darat. Karena kalau kita pakai rempah-rempah yang tumbuh di Tanah Jawa, kalau mau nyamain rasanya kayak di sana, itu total beda. Oh beda? Beda banget, rempah-rempah yang tumbuh di Tanah Jawa, Sumatra, Selawas itu masing-masing punya karakteristik masing-masing. Oh gitu, kayak kopi ya? Iya kurang lebih. Beda tanah apa gimana? Beda tanah, beda iklim gitu-gitu mungkin kali ya? Beda hasil alamnya juga. Jadi biar sama, abang kemarin makan di Medan tuh ada agam senyum, ada iwan. Kalau abang makan di Warkov Medan, di Jakarta, di MDJ, insya Allah karakteristiknya kayak sama. Sama kayak yang di Medan? Betul. Nah, tahunya gimana kan kalau kayak gue belum pernah ke Medan nih. Dibandingin nama, kan di Jakarta kayaknya juga udah mulai banyak nih, mie Bangladesh tuh. Maksudnya, keunikannya apa yang ngebedain buat orang yang belum pernah ke sana? Kita sama Warkov-nya gak cuma di Bangladesh doang, Bang. Tapi menurut-menurut Medan juga ada, Montong Medan, Soto Medan, Masih Guri, Sacekerang, dan lain-lain. Jadi tersasarik, Sane Duren, yang orang-orang Medan sana jajan, di Warkov gue insya Allah ada semua. Ada Boris Bokir juga ketemu. Kemarin akhirnya ada Bang Okirenga, tapi dia pulang lagi Bang. Kenapa? Gak mau nginep. Ada caristinya. Oh emang bisa nginep, ada penginepannya juga? Gak bisa lah, Warkov, cuma tidur sampai ngopaltin lu. Ya kan gak ada sampai ngopaltin. Tapi ada Bang, gue ada mes lantai tiga. Itu untuk kru dapur yang emang gue datangin langsung dari Medan. Isinya tuh kalau orang dapur kita harus ngambil orang Aceh yang udah lama kerja di Medan. Jadi udah tau taste-nya Sumatra kayak gimana. Kita terbangin ke Jakarta, kita kasih mes. Jadi yang masak ini orang Aceh semua, asli. Gak bisa kita ngambil dari orang lokal karena emang komitmennya mau ngambil taste-nya Sumatra itu. Jadi emang Alhamdulillah diniatkan dan bisa ternyata ada jalan. Jadi kan seorang reviewer makanan. Iya gak sih? Benar, benar. Punya usaha bisnis F&B tuh beban gak sih? Iya Alhamdulillah iya banget. Alhamdulillah enggak kebiasanya nih. Tapi Bang, gini Bang, maksudnya Bang. Bang, dulu gue emang kalau misalnya konten gue nge-review ngasih rating apa segala macem. Cuman sekarang gue mengurangi lah bahas-bahas kayak gitu. Karena makanan kan sesuatu yang sebenarnya kadang-kadang subjektif. Betul, betul. Kenapa gue mau gabung sama Orkob Medan? Dari awal emang basisnya gue nongkrong aja disana. Sutak banget sama makanannya. Ketika gue diajak join, mau gak nih ibaratnya jadi bagian dari part of owner. Gue mau karena gue emang pede sama produknya. Paling problemnya kalau punya usaha F&B tuh di konsistensi sih Bang. Sama di servis. Jadi paling yang bikin ketar-ketar tuh itu aja yang harus selalu dijaga kan. Alhamdulillah kemarin temen-temen juga support. Bang, abis Bang. Anjing nih. Anjing ada kecua, bangsat. Gue gigit-gigit ke masak. Lu gak abis kan? Tuh. Oh my God. Anjing. Anjing. Tungguin, tungguin. Anjing. Tungguin, enggak. Gila dong, gue gak ada. Oh. Anjing, kalau kepanap semakan gue bangsa. Pangesan gue ditaruh di tengah ya emang udah disiapin ya. Keren juga ya. Enggak, ini dari sana. Ini bagas kecua, Bang. Anjing, enak banget. Lagi enak-enak makan gue bangsa. Gue ajak keras amat ini. Tempe oreka deh keras. Ya kecua. Ide menu baru tuh Bang? Ya kecua. Gue pinggirin aja. Dendeng, dendeng. Gue pinggirin aja. Gue pinggirin aja. Simple amat ya. Ada kecua di nasi gue, gue pinggirin aja. Make it easy, man. Kalau setelah lu diribetin. Nah, pernah gak ada followers lu atau netizen fans lu gitu lah yang tau kan ditipunya lu, dia datang ke sono. Terus dia kecewa sama hasilnya gitu. Ada banget. Karena kemarin tuh gue alhamdulillah pas gue opening Bekasi tuh gue overpowered ngundang semua temen-temen gue. Kayak ada Tan Boykun, ada Magdalena, ada. Belum kenal ya? Iya Bang, belum kenal. Kan belum ketemu Bang. Kan gitu ada polo-poloan. Ya tapi kan belum gak jadi kolem gitu. Oh. Oh. Lu belum ada, lu belum ada di circle lu. Ini kuliner kan. Bagian itu yang masih utuh aja. Kenapa sih harus yang bekas lagi? Lu liat lu, takut ada kecoaannya nih gue. Gak ada, kan dari luar kelihatan. Dari luar kelihatan. Gak ada, gak ada, gak ada kecoa. Takut gue ada kecoaannya juga. Lu ada kecoa kecil gitu, repot amat ayam yang gede lu gak permasalahin. Kalau ayam emang makanan. Sama-sama hewan. Sama-sama hewan. Emang makanan. Kecoa, ini serangga, Bo. Iya kan tapi, maksudnya kalau lu permasalahin binatang, ya ini juga binatang. Iya bukan masalah, dipermasalahin binatang. Dari telur rampai daging. Goblok ya. Goblok ya orang purba. Kayak orang purba, bener gak? Make sense gak? Make sense. Tapi Bang, istri lu di rumah masak gak? Kagak, Bang. Hah? Kagak. Sama. Gue, ini, tapi kadang-kadang, istri gue, lagi temen masak spaghetti. Wow. Dibilang enak gitu ya kan. Sebulan setengah gue makan spaghetti. Jadi gak boleh dipuji ya Bang. Spaghetti itu bukan makanan yang bisa dimakan setiap hari. Dan gue aja ceknya makan. Iya maksudnya. Sekali-sekali masak, dibilang enak. Gak terus ya. Kalau bingung gue juga. Tapi, pernah masak dan lu review gak gitu? Hmm, pernah. Ya, gue kalau sama dia udah judul-judulan aja. Nih, kurangin ini gitu. Iya. Besoknya gue gak dikasih makan lagi, Bang. Tapi bini lu masih kerja? Udah gak, udah gak. Masih ya. Padahal di BI ya Bang? Iya, kan lu tau banget. Iya, kan lu tau banget. Iya, kan lu tau banget. B.I lu, orang perbankan. Perbankan. BI? BI ya, iya mau perbankan. Ngontot banget kayak gue salah ya. Ya kayak, nih lu ngomongin. Dia masih dagang mie ayam. Oh, orang kuliner F&B. Mie ayam gitu. Kayaknya sama gitu. Sama ya Bang. Nah, tapi kita penasaran nih. Lu tuh di dunia food vlogger tuh ada ini gak sih? Persaingan-persaingan gitu gak? Yang bikin ada tuh netizen. Kadang suka ada yang banding-bandingin subscriber Bang. Kayak dulu. Contoh nih. Saya ada namanya kayak yang tadi apa-apa tanya. Kubiler. Nama dia temenan. Cuman sama netizen, ya dibalap subscribernya sama kubiler. Dulu segini, sekarang udah kalah. Sebenernya kagak ada cuman yang bikin kita jadi keki bukan dari orangnya, dari netizen yang banding-bandingin ya. Banyak lah. Oh gitu. Padahal netizennya ada Bang. Itu mah yang salah. Kalau gak mau kebalap ya lu po, subscribe ya kan? Iya bener. Yang bikin kebalap kan lu ngatain doa. Iya bener. Ngadu domba sih mereka. Karena emang paling seru tuh emang kalau misalnya kita berkonflik dah. Gitu ya Bang. Rame. Makanya Bang di sosialnya tuh bikin drama rame gitu. Gitu makanya. Tapi lu kalau sama Bobon Santoso demen? Sebenernya Bobon itu sebenernya yang kenal duluan itu adik-adiknya Bobon. Dulu emang food vlogger juga kan. Hah? Dia sekeluarga food vlogger? Jadi dia enam bersaudara. Yang food vlogger ada dua, sama Bobon sisanya bukan. Kalau Bobon berarti kenal sama adik-adiknya? Adiknya. Lu kuat gak tuh kalau misalkan dimasakin sama Bobon sebanyak itu tuh makan tuh? Belum, belum. Kalau sampai situ gue belum. Cuman kayaknya... Penasaran gak sih lu sama rasanya? Gue jujur penasaran gak? Gue penasaran sih sama rasanya. Sama rasa dia masak sebanyak itu gue penasaran gak? Betul, betul. Gue juga sama. Mungkin nanti kapan-kapan kalau Bobon lagi bikin masak. Jadi kita ikut aja pak. Iya, iya. Ayo kok, ajak kok. Kalau enggak dia ngumpulin ya food vlogger-food vlogger suruh makan satu ituan ya. Kalau misalkan ini ya. Makan bareng satu Indonesia tuh. Makan bareng satu food vlogger-food vlogger aja siapa aja gitu ya. Kan banyak banget sekarang food vlogger. Banyak bang. Food vlogger yang paling sekarang menurut gue nomor satu siapa? Kalau secara angka ya Tan Boy Kun siapa lagi. Tan Boy Kun? Kenapa dia bisa jadi nomor satu menurut gue? Karena gue juga kalau lagi nonton Youtube ada iklan dia. Iya, golden lamian. Ya kalau patokannya iklan ya Lino lah dulu ke bandara ada dia mulu. Di Roti O ya. Di Roti O. Iya bener. Iya karena secara kapasitas dia kerutnya kagak ada kapasitasnya tuh. Sama dia makannya bisa banyak, bisa makan pedas. Jadi lebih menarik aja kali buat semua orang. Dia bisa gitu ya? Nggak tau kayaknya anomali deh dia. Cuman dia doang yang bisa kayak gitu. Makan banyak dan makan pedas tapi badannya gitu-gitu-gitu banget gak keker lagi. Dia lambungnya tuh apa? Kalau lu mau tau bang, kemarin dia di wargok gue bisa makan 11 mangkok Indomie. Dan gue saksi hidup ngeliat dia makan satu mangkok mie, satu porci bang. Cuman tiga detik bang. Satu porci, satu mangkok tiga detik itu sampe sepuluh, jadi mangkok sepuluh udah gak kuat tuh bang. Berhenti bentar, istirahat ngabisin. Gue pikir udah kelar kan minta lagi nambah satu mangkok pun jadi sebelas bang. Sebelas gitu-gitu, telur setengah matang itu diminum sepuluh gelas langsung dicampur di satu piring kayak gitu. Bang nonton aja deh vlognya dia ada tuh di wargok gue. Sebelas mangkok itu trending nomor satu. Tapi kalau mie katanya banyak gak termenangnya? Bang, gak enak bang, mie bang. Apalagi mie gue. Satu kan satu aja sedikit buah kebanyakan kan. Oh ya, mie nya tambah rempah juga lagi. Iya. Gue satu mie itu satu telur, ini ya telur biasa, telur rem negeri. Iya, ini kan di orang-arikan. Betul. Itu gila sih dia. Tapi lu pernah ngerasain gak sih bang, misalnya makan apa? Mie goreng apa nasi goreng gitu. Nasi goreng dah. Kalau beli satu enak, kalau beli lima gitu masak sekaligus rasanya beda. Rasanya jadi beda. Iya. Malah ada beberapa pendapat yang bilang nasi goreng makin enak kalau dibikin langsung borongan. Ramean? Ramean. Masak? Iya, gak tau ada sensasinya aja gitu. Hmm, kalau gue yang di deket rumah. Apa-apa gerobakan ya kalau misalnya restoran gak ada kali ya. Gue kan kadang kalau lagi ada teman-teman tuh beli nasi goreng ya. Iya bang? Gue traktir. Terus gokil. Dermawan lu ya? Iya misalnya ada sepuluh orang, gue beli lima dari satu berdua gitu. Gak baik. Itu mah gak baik poh. Itu kayak lu maksain sebenernya mereka bisa beli sendiri. Cuma gara-gara lu bilang traktir jadi harus makan berdua sebenernya gak enak banget gitu. Pasti ada beberapa yang kayak udah gue masih kenyang gitu. Karena dia gak mau gitu makan berdua sama orang yang kayaknya masih belum akrab-akrab banget gitu. Lu paling banyak makan apa bang? Lu bisa makan 10 lauk, 11 lauk warteg. 11 lauk warteg tanpa nasi? Pake nasi dikit. Oh pake nasi dikit. Misalnya usul, sekikil. Ayam, terong, sayur-sayuran, gorengan. Gorengan mungkin kalau tambah gorengan hitungan jadi 14 kali. Masih bisa gue kalau kayak gitu. Gak tau kenapa kalau warteg tuh gue selalu cocok aja gitu masalahnya. Kayak Regen, kayak Regen. Regen juga suka warteg. Lu kalau yang misalnya kayak ayam, berapa potong bisa makan? Gue belum mau ngetes sih. Mungkin besok gue mau ngetes coba 10 kayak bisa juga. 10 potong ayam? Iya. Dada apa paham bang? Dada. Oh dada lebih kenyang banget gitu. Makanya disitu biar tambahannya. Kalau paham bang, kan sekali tarik juga langsung habis. Bisa banyak lah kalau paham bang. Dada kan lebih berserat nih. Iya. Belum gue coba, cuma nanti kayaknya ide bagus tuh bang. Ada gak sih teknik-teknik makan supaya kelihatan enak tuh? Kayaknya kalau food vlogger tuh bisa deh. Makan tuh kelihatannya enak gitu. Sebenernya kayak gitu kan gue gak ngerti ya bang. Apa dari angle kamera kah? Atau dari... Harus bener-bener menikmati juga kayaknya. Emang dianya beneran menikmati. Bener. Kalau dari makanannya gue gak bisa diperbuat gue tuh cara gue makan. Tapi paling gue bisa ngakalin anglenya. Gue selalu makanan taruhnya di eye level misalnya. Jadi orang-orang setiap gue makan bunyah itu ngeliat piring gue. Itu mungkin ada efek khusus buat yang di rumah kalau lagi nonton. Itu sih yang gue lakukan sih selama ini. Eye level tuh Cine. Terus? Enggak, enggak. Gue dipakai banget buat YouTube sendiri. Terus eye level. Udah itu aja. Itu aja? Jadi piring tuh gak pernah gak kelihatan dari frame sepanjang gue makan itu yang gue lakukan. Cuman itu gue doang sih. Gue kalau yang gue ngeliat terus gue ngiler tuh salah satunya Bang Melky. Bang Melky Bajai tuh gak tau ya kayak. Iya, iya, iya. Di Instagram kan dia tuh kadang nasi bungkus. Enak banget ya. Makannya kayak apa? Karena keringetan. Emang harus keringetan juga? Enggak sih. Kalau gue ngeliatnya karena dia excited sama makanan itu jadi kelihatan. Ya karena dia kan lagi dimana gak makanan apa syuting dia misalnya. Ada tukang ini nih gitu kan. Dia langsung nyamperin. Makan ini yuk gitu. Dan itu no effort ya editannya kayaknya ya. Iya, iya. Tapi dia pake kamera proper kan. Proper itu. Gak tau deh. Ini next mau bikin cabang dimana lagi MDJ? Jadi kita tunggu ada lahan yang emang. Harusnya tuh warkop tuh maunya gede tuh. Segini lah misalnya. Ini aja sewa. Parkirannya luas oh bisa Bang. Ini sewa. Seharinya berapa 5-10 juta ya? Sehari. Terserah tapi kalau lu mau warkop dengan. Cuman kalau lu buat warkop berminyak. Iya sih. Kalau 5 juta sehari gak apa-apa gue masih bisa. Ayo. 5 juta sehari? Iya. Oh berarti om sep. Warkop MDJ gede juga nih. Gila. Gue bikin di Tangerang dah satu dah. Bisa gak? Boleh gak kalau kayak gitu? Bisa-bisa Bang. Hah? Ayo bisa aja. Di Bintaro kalau gak gue. Ayo ayo. Di Bintaro kedeketan sama Ciputat. Deketan. Tangerang kota. Di kantor GJLS aja. Hah? Nah pas. Banjarwijaya. Banjarwijaya. Ayo. Merch kita ganti aja. Langsung jadi warkop MDJ. Kalau bisa tiga ruko Bang jadi satu Bang. Tiga ruko jadi satu. Next dah. Next time mungkin. Satu ruko di Tangerang 60. Tinggal di 3. 180. Renop abis 400. Pak yuk. Pd yuk insya Allah rame yuk bisa yuk. Apa? Rame insya Allah bisa. Berapa ininya? Kira-kira budgetnya kalau misal gue mau buka. Nanti. Nanti. Oke. Kita ngobrol ya. Regen kan punya bengkel Bang. Kalau lagi gak ada yang nyuci. Warkop. Enggak jangan gitu. Di lantai gua gua mikirnya. Gak bisa Bang. Gak bisa. Gua kayak ngambil bumbunya doang. Beli-beli bumbunya doang gitu. Di lu. Jangan Bang. Terakhir. Pertanyaan terakhir gua nih. Rekomendasi makanan paling enak menurut lu yang ada di Jakarta. Yang pernah lu cobain. Gak ada Bang. Kebanyakan Bang. Semuanya enak menurut gua. Salah satu deh. Ada gak yang keinget dulu. Yang bahkan lu kayaknya gak mau shooting pun gua akan balik lagi. Lu pernah ke situ? Kembang Bawang salah satunya. Kembang Bawang? Awalnya gua di endorse. Cuman makin kesini. Waktu itu gua sempet ada kalanya. Setiap bulan minimal gua 2 kali makan di situ. Entah sama temen sama keluarga. Nasi goreng. Nasi goreng ke Bang Bawang. Yang deket kantor. Itu nasi goreng enak banget sih. Bapaknya juga ini ya. Ngobrol orang. Nah kalau gua bukan yang sama bapak. Gua sama anaknya Mario. Oh gua belum pernah. Kita ketemu sama bapaknya itu. Yang kongkonya yang di modern land itu gak tau tuh. Yang punya apa. Bapaknya. Itu bapaknya yang punya. Itu bapaknya. Iya nah dia tuh. Nasi gorengnya unik-unik. Nasi goreng asep. Itu yang kepikiran sama gua sih. Susanya sama Bami Bintang Gloria di Jakarta Timur gua gak tau masih enak atau enak. Gua makan itu tahun 2018 atau 2019 sih. Bakmi? Bintang Gloria di Penduk Bambu. Oh. Bentar gua cobain lah. Halal. Bami cani salah enak banget. Bakmi Gloria? Bintang Gloria. Bintang Gloria. Tapi terakhir gua makan 2018. Kalau sekarang rasanya kayak gimana udah berubah mungkin gua gak tau. Oh. Tapi kembang bawang sih gua sepakat sih. Kembang bawang nasi gorengnya enak. Enak banget bener. Makanya gua seneng waktu ngeliat konten lu disitu. Mantep lu nemu itu. Oh iya enak sih. Karena itu deket rumah. Kalau gua awalnya kita gara-gara deket kantor aja Poya. Ya shooting disitu tuh kembang bawang tuh gitu. Terus cobain. Wah nasi gorengnya enak juga nih. Cobain guys. Oke. Terima kasih karena makanan juga udah habis. Kalau gua gak lanjut karena ada kecoa. Tiba-tiba. Tapi ini kecoa mainan ya guys ya. Bukan kecoa asli nih ya. Tapi kan bentuknya kecoa. Walaupun gimana juga. Tetep aja. Kayak lu simpan dari tai-tai-taian disini juga kan ini. Ntar kapan-kapan gua main ke MDJ ya. Kita nanti kapan-kapan main ke MDJ. Gua juga penasaran. Gua selalu ngarep entah mama sabi atau lapar pak kesana. Ayo bang. Bener ya. Ntar ya kita main ya di MDJ ya. Bener bang. Sambil kita obrolin buka di tanggrang MDJ ini. Alhamdulillah. Gimana kalau kita kemarin kesana? Bisa gak? Kalau bisa kemarin. Kemarin lu ada kegiatan apa? Kemarin bisa gak gue? Kemarin gue sibuk bang. Kemarin lu sibuk? Oh udah gak bisa. Kalau yang Sabtunya? Dua hari lalu gue nganggur. Ya Sabtunya berarti poh. Ya Sabtu. Kemarin Sabtunya. Sabtu kemarin ya. Oke sampai ketemu kemarin. Iya. Sampai ketemu kemarin nih. Kembali ke sana. Lalu saya kayaknya ngelakuin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya aja dah. Daripada harus muter-muter waktu. Kayak pusing sendiri. Sampai ketemu lagi temen-temen. Di Geger. Resporing and Girl. Gump. Gump.